Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Balik lagi ke youtube channelnya Jay Sindorella Buat kalian yang pertama kali datang ke youtube channel ini Welcome to Nails by Sindorella Aku akan perkenalkan diri aku dulu Nama aku Jennifer Jadi aku akan memberikan kalian tips, trik dan juga tutorial tentang nail art Dari basic menuju ke advanced Jadi buat kalian yang mau belajar cari-cari yang tambahan nail art Kalian boleh tontonin semua video aku di playlist Nails Education Nah buat kalian yang baru datang ke youtube channel ini Welcome Dan buat kalian yang udah lama subscribe aku Thank you so much Ya kalian udah setia di youtube channel ini Dan juga jangan lupa follow instagram aku DJ underscore Sindorella dan juga Nails by Sindorella So guys langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini Pembahasannya ringan banget Tapi ini berguna banget Nah sekarang aku akan menjelaskan Apa itu nail art, nail gel dan juga nail extension Nah buat kalian yang penasaran Pasti kalian sering banget kan denger Aku mau pasang nail art, aku mau pasang nail extension Aku mau pasang nail gel Nah jadi tiga-tiga itu sebenernya berbeda guys Nah kita mulai dari nail art dulu Jadi kalau nail art itu adalah seni melukis, menghias dan juga mendekorasi kuku Dari kuku kaki sampai kuku tangan ya guys ya Nah buat kalian yang bingung apa itu perbedaannya nail art dan nail gel Kalau nail gel itu lebih ke gelnya atau kuteknya Sedangkan untuk nail extension itu adalah teknik menyambung kuku Jadi buat kalian jangan sampai salah apa itu nail art, nail gel dan juga nail extension Nah kalau di nail art atau seni lukis, mendekorasi dan menghias itu biasanya lebih condong ke painting Kayak misalnya melukis ya dan juga ada juga yang menggunakan aksesori seperti diamond Ada juga sticker Nah itu juga termasuk dari nail art Sedangkan kalau kalian masuk ke nail gel Itu nail gel itu seperti base coat, ada juga top coat, ada juga pending gel atau gel color Untuk nail extension sendiri banyak juga jenisnya Ada nail tint, ada acrylic powder, ada juga UV atau builder gel Ya banyak banget macamnya dan aku akan langsung bahas aja jenis-jenis extension nail setelah ini Nah kalau nail art sendiri itu biasanya prosesnya dilakukan setelah gel color Misalnya base coat, gel color dua lapis, baru kalian lukis dan baru kalian pasang top coat Jadi biasanya dia di tahap ketiga Satu base coat, kedua gel color sebanyak tiga lapis Terus nail artnya itu melukis atau mendekorasnya itu di proses ketiga dan keempat itu baru ditutup dengan top coat Atau di cover dengan top coat Sedangkan untuk nail gel sendiri yaitu ada satu, dua dan proses keempat yaitu ada nail gel Atau kalau kalian gak mau juga pasang hiasan apapun kalian bisa melewati si artnya dan kalian bisa langsung tutup dengan si top coatnya Jadi cuma tiga tahap aja kalau di nail gel ya Sedangkan untuk nail extensionnya sendiri itu biasanya dilakukan sebelum melakukan proses nail art dan nail gel Jadi ada tahapannya dan jangan sampai salah oke Nah selain itu juga ada pelengkap di nail art, nail gel dan juga nail extension yang biasanya kalian dengar ada pH bone, ada juga primer dan juga ada structure gel Nah biasanya kalau ketiga bahan tersebut aku akan sebutkan kayak structure gel itu biasanya dipasang setelah base coat ya Sedangkan untuk primer itu biasanya sebelum base coat Sama juga pH bone Nah kalau aku sarankan untuk kalian ya jangan sampai salah pH bone itu lebih ke berbagai macam nail gel Sedangkan kalau untuk primer itu kalian pasangnya sebelum kalian melakukan nail extension Oke jadi jangan salah beli dan jangan salah pasang Kenapa pH bone itu untuk UV gel atau untuk nail gel lebih bagus Karena kandungan asamnya itu lebih melekat ketika kalian pasang base coat Sedangkan untuk nail extension ya primer kalian pun gak harus pasang base coat Langsung aja pakai primer Langsung di atasnya juga kalian pasang acrylic powder Biasanya akan lebih lengket karena primer juga dia ada kandungan yang materialnya lebih melekat untuk jenis yang tidak perlu UV ya seperti acrylic powder ya Selamat menikmati Selamat menikmati